Intro Hai guys, kembali lagi di channel Andrea Farenz Kali ini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan soal gas spontan Jadi aku tuh nemu beberapa komentar maupun yang nanya di DM dan di WhatsApp itu Wow, cukup banyak antusiasnya ya Jadi aku sudah ngerangkum beberapa pertanyaan menjadi satu Dan aku bakal jawabin menurut pandanganku mengenai gas spontan Total ada 9 poin ya dari yang sudah aku rangkum untuk Q&A hari ini Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertanyaan pertama Apakah nyaman atau enak atau justru pegal dan sulit memakai gas spontan? Kalau menurutku ya, ini sebenarnya kembali ke rider masing-masing ya Karena aku tidak bisa menjamin bahwa penggunaan gas spontan itu bakalan enak atau nyaman Untuk kebutuhan sehari-hari Ibaratnya tuh begini ya Ada sebagian orang nyaman menggunakan makan tuh dengan sendok dengan garpu tuh yang komplit itu Ada yang nyaman dengan itu Ada yang juga nyaman dengan menggunakan tangan Jadi kan ini kembali ke individu masing-masing ya Nah, penggunaan gas spontan itu juga sama Kembali ke rider masing-masing Apakah suka apa tidaknya itu Ya, setelah digunakan baru tahu Pertanyaan nomor 2 Penyebab kabel putus atau seret Sebenarnya sih, kalau yang penyebab ini sebenarnya gampang ya Ini penyebabnya adalah barang yang kalian gunakan itu yang KW atau yang jelek Untuk barang yang branded atau yang bermerek itu jarang banget kasusnya ya Paling nggak ya, kasusnya itu karena kesalahan pemakaian Misalnya, terlalu maksa Pokoknya, wah, kasar lah makainya Atau bisa juga karena kecelakaan, itu bisa jadi Yang ketiga adalah Gas sling ada dua Satunya buat apa? Ya, ini sebenarnya sih kembali ke basicnya motor ya Ada yang memakai satu sling dan ada yang memakai dua sling Kalau yang memakai dua sling itu biasanya disebut dengan push-pull trotter ya Itu agak panjang penjelasannya Jadi, intinya adalah kalau yang memakai kabel dua itu Fungsinya adalah untuk menarik dan untuk mengelepas Udah gitu doang Yang keempat Pemakaian boros BBM apa nggak? Tergantung radernya juga ya Bagaimana tangannya disekolahin ya Kalau misalnya memakainya yang lembut Ya, biasa, nggak ada perubahan gitu loh Tapi kalau memakainya kasar, ya boros Pasti Yang kelima Maka gas montan bisa kaget nggak? Ya, kalau aku hanya bisa bilang sih ya Untuk yang memakainya pemula Atau yang baru awal-awal memakai Dan belum pernah memakai gas montan sebelumnya itu Bisa jadi ya Bisa jadi Tapi kalau sudah biasa, seharusnya biasa Maupun dia mau pindah motor juga harusnya biasa Yang keenam adalah Bisa dipasang di motor injeksi dan karbu Jawabannya Semua motor bisa ya Setauku sih Yang motor belistrik Baru kemungkinan nggak bisa Tapi untuk yang bermotor Yang memakai motor itu ya pokoknya Harusnya bisa Dan setauku memang Ya, belum pernah sih ada yang Belum bisa pasang Ya, setauku loh ya Yang ketujuh Pakai gas montan bisa merusak mesin nggak? Untuk mesin karboda injeksi Sebenernya sih, kalau merusak enggak Ya, setauku ya Karena aku sudah pakai Di NMAX-ku selama satu tahun Nggak ada masalah Dulu aku pakai di motor Jupiter set-ku dulu ya Pakai Daytona yang Ori Itu makanya Berapa tahun ya? Aku pertama kali masang gitu antara 2008 Apa? 2009 Sampai akhirnya aku lepas tahun 2015 Apa? 2016 itu ya Alasannya karena Bosen ya Jadi Waktu itu Aku sudah pakai bertahun-tahun Nggak ada masalah tuh sama mesin Kecuali kalau pakai yang ngasar Nggak ada ngotak Tangan-ngotak di sekolahin Ya, bisa jadi Yang ke-8 Cocok nggak untuk harian? Kalau harian sih nggak ada masalah ya Asal memang suka aja pakai Seperti yang di poin pertama Karena ya Kalau kalian memang pada share yang nggak suka Ya Harusnya sih nggak bakal cocok untuk harian Nah, jadi ini kembali ke radernya ya Apakah cocok pakai harian? Kembali ke radernya Kalau memang kalian suka Ya harusnya nggak ada masalah Yang penting pakai yang Ori Bukan pakai yang KW Yang terakhir Minus pasang gas spontan Apa ya minusnya ya? Untuk pemakaian normal ya Pemakaian normal Paling nggak minusnya Cuman kayak Tali gas itu pada nongol Gitu doang sih Untuk beberapa merek itu Dia kayak keluar gitu Apalagi kayak KTC Itu biasanya nggak keluar ya Jadi bakalan kelihatan gitu Jadi kalau orang-orang yang demen racing Atau anak-anak racing jaman sekarang Itu pasti suka banget ya Anak-anak racing ya R-I-S-I-N-G Racing Itu pasti demen sih setauku Tapi ada beberapa juga sih Yang sembunyi Itu ada Contohnya mungkin kayak TDR setauku agak sembunyi Karena saat ini Aku lagi pakai Punyanya KTC Dan akan aku ubah menjadi TDR Untuk barangnya seperti ini ya Ini bakal aku pasang dalam waktu dekat Jadinya ya Sekalian nanti kita bakalan review Gas spontan dari merek TDR ini Lalu Apalagi ya minusnya ya Hmm Ya palingan cuma gitu doang sih Agak nongol Kalau kalian nggak suka yang nongol-nongol gitu sih Palingan itu juga sih minusnya Nggak ada yang lain Kalau yang KW Ya mungkin dari kualitas Udah gitu doang Kalau dari performa Jujur aja sih Nggak ada peningkatan performa ya Kalau dari segi power ya Gas spontan itu cuma untuk Kayak ningkatin Spontannya aja ketika Waktu kita ngegas itu doang Jadi kalau Namain top speed Nggak ada pengaruh Kalau Akselerasi juga seharusnya Nggak ada pengaruh ya Tergantung dari mesin Cuma untuk Apa ya Untuk bukaan awal itu Memang lebih enak gitu Jadi Pemakaian Kalau menurutku pribadi ya Lebih Enak sih Kayak Apa ya Nggak ada minusnya sih menurutku ya Kalau aku pribadi ya Mungkin Minusnya cuma di Penampilannya aja Jadi itu adalah rangkuman pertanyaan Yang sering aku dapatkan Dari kalian Dan ini sudah aku rangkum Sedemikian rupa Sehingga Aku bisa Mendeskripsikan ke kalian Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan itu Lebih detail lagi So guys Itu yang bisa aku share Untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Aku Andriah Faren Sampai jumpa Di video aku berikutnya Keep safety riding And enjoy your ride Sampai jumpa sub indo by broth3rmax